Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berniaus kalian dimanapun kalian berada hari ini saya akan lanjut lagi dengan video kali ini adalah senjata-senjata terhadap tambang batu bara kode dunia saw yang dimana alat-alat ini adalah alat-alat yang digunakan pada penyerangan tambang batu bara yang disebut Oranyi Nasau itu dipengaruhi Kabupaten Banjar pada tanggal 28 April 1859 nanti kita akan mengenal apa-apa saja sih benda-benda atau senjata-senjata yang digunakan pada penyerangan tambang batu bara atau yang disebut dengan Oranyi Nasau nah pertama-tama disini kita ada melihat yang pertama disini ya namun sebelum saya akan bercerita tentang apa namanya senjata-senjata yang digunakan untuk penyerangan tambang batu bara adalah ini adalah so di belakangnya ini adalah gambar yang dimana bercerita tentang menggambarkan peristiwa penyerangan pasukan benua empat yang disebutkan oleh pengirian antasari terhadap tambang batu bara Oranyi Nasau dipengaruhi Kabupaten Banjar pada tanggal 28 April 1859 nah ini ada di belakang ini ada terlihat keratonnya dan ada terlihat pangeran antasari lagi memimpin ini anggota-anggatanya untuk menyerang tambang batu penjajah ya nah disini ada keraton atau tempat sekutu nah disini pada tanggal 28 April tadi ya 1899 penyerangan ini merupakan awal pecahnya perang banjar nah dari 1859 sampai 1865 nah disini ada yang pertama yang digunakan adalah satu keris besi hitam yang dimana ini salah satu benda pendek yang digunakan untuk menyerbu penyerangan tambang batu bara yang pertama nomor satu itu adalah tadi keris besi hitam ada lagi disini yang nomor dua ini adalah namanya keris sempana adalah keris sempana yang nomor dua ini adalah keris sempana ini kita bisa berbesar lagi ya ini adalah keris sempana ada lagi disampingnya ini adalah keris aja ya namanya keris di mana disini banyak ya macam-macam keris yang digunakan untuk penyerangan kepada tambang batu bara yang ada di pengharuan kabupaten banjar kelementan selatan yang keempat ada nah yang keempat ada balitung ya ini namanya balitung nah ini berbentuk seperti perang parang atau parang ya atau apa namanya nih senjata parang kalau bahasa banjirnya itu parang nah disini ada lagi yang nomor lima disini adalah namanya parang bungkul ya tadi parang biasa kalau ini parang bungkul ini lebih panjang ya dibandingkan parang biasa ada lagi nomor enam nah ini lebih panjang lagi teman-teman dan dia lebih bebelok ya ciri khasnya belok gak rata apa namanya besinya ini parang lantik namanya gimana parang lantik nah ini ciri khas ada motif-motif kumpangnya ya ciri khas kalimantan ukirannya ini parang lantik ada lagi disini nah nomor tujuh ini adalah parang lais nah parang lais ini hampir mirip dengan parang lantik ini parang ini parang lantik ini parang lais nomor tujuh merenam parang lantik nomor tujuh parang lais nah disini ada lagi nah nomor delapan ini adalah namanya parang ya nah ini mirip dengan parang bungkul yang ada di atas kalau ini parang aja kalau sembilan nah disini nomor sembilan ada meriam lelu ini menggunakan besi juga ya meriamnya yang digunakan nah yang terakhir disini ada peluru pitunang nah ini adalah pelurunya yang nomor sembilan adalah senjata yang meriam lelu nah yang disini nah disini adalah tambang batu bara yang di depannya awal gerbang masuk ke tambang batu bara di ini lewat ini ya guha nah ini ini terlihat orang membawa senjata latar belakangnya dimana panggilan atasari mengarahkan ada yang menyerang melewati bawah menggunakan tombak ada yang menyerang menggunakan senjata nah mungkin itu teman-teman sedikit yang saya share ke kalian mudah-mudahan kalian bisa lebih tahu ya tentang senjata-senjata yang digunakan pada terhadap penyerangan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Selatan karena di Kalimantan ini banyak tambang batu baranya yang ada di Kalimantan sehingga sampai sekarang banyak investor-investor atau orang-orang luar ingin sekali mempunyai batu bara yang ada di Kalimantan Selatan nah semoga tambang batu bara kita batu bara kita bisa kita lindungi ya teman-teman kita simpan baik-baik kekayaan alamnya sehingga bisa menjadi ke apa kebahagiaan atau kenyamanan untuk di lingkungan sekitarnya khususnya di Kalimantan Selatan terima kasih teman-teman Assalamualaikum terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati